Intro Hai Sobat Gemarcik Kembali lagi di Gemarcik Podcast Kali ini bareng Dedel dan Ica Nah dalam situasi yang kayak gini Mau gak mau Kamu harus stay at home dong Dan alhasil Pastinya kamu bakal bored banget dong Di rumah rebahan aja Tapi jangan khawatir Karena disini Dedel udah ngumpulin Referensi film-film buat nemenin kamu Selama di rumah aja sembari rebahan Ini rekomendasi versi Dedel ya Jadi kalau kamu punya referensi Atau rekomendasi film Yang kayaknya ini mesti banget ditonton Jangan sampai gak ditonton Kayaknya bakal ngubah hidup lo Atau kayak gimana lah Pokoknya yang rekomendasi ala kamu Boleh banget di share Di kolom komentar atau via DM juga boleh ya Nah jadi disini tuh Dedel udah Udah siapin 8 film Rekomendasi buat pelengkap Perbahan kamu selama di rumah aja So tetep stay tune terus ya Nah rekomendasi pertama Dedel mau rekomen Ini nih film As Kenapa? Enggak kenapa-napa sih ya pengen aja Jadi film As ini adalah film misteri Trailer horror Tapi yang gak ada setannya justru Ceritanya ini simple banget Jadi ada sebuah keluarga nih Yang ingin belibur ke pantai Dan mereka tuh tinggal di rumah dekat pantai itu Yang ternyata adalah rumah dari si ibu yang ada dalam keluarga ini Waktu kecil dulu Jadi si keluarganya itu 4 orang nih Nah si ibunya itu pas kecil dulu tinggal disitu Ulang ya Jadi ada sebuah keluarga pengen berlibur ke pantai Mereka tinggal di rumah dekat pantai yang ternyata adalah rumah si ibu Nah dan di malam hari Mereka kedatangan tamu Pokoknya Film ini bakal buat kamu takut Gelisah Tegang dan ngeri Kalau kamu ingin ditukut-tukuti dengan cara yang lain Maka film ini sabi banget buat ditonton Kalau memang penasaran kayak gimana ceritanya lah Langsung aja tonton oke Next selanjutnya Rekomendasi yang lainnya Yang kedua adalah marriage story Kok marriage story? Marriage ya Kamu bisa tonton ini di Netflix Dari judulnya sih ya emang terlihat berat Tapi sebenernya enggak kok Jadi ceritanya itu tentang pasangan yang mau cerai Tapi ada hal yang sulit ditinggalkan Tapi karena ini memang marriage story gitu Jadi ya film ini menyoroti kehidupan pernikahan Karakter utamanya tadi Sampai mereka kenapa harus memutuskan untuk cerai Tapi akhirnya cerai atau enggak Tonton aja sendiri oke Nah scriptnya ini yang bagus Dan actingnya yang juara Jadinya film yang bagus gitu Karena ketika dua hal itu digabungkan Makanya juara Gitu Nah ini cocok buat kamu yang emang mau nikah Atau udah nikah Atau buat yang belum nikah Tapi belum tau juga kapan mau nikah Ini adalah film yang tepat Dan tontonan yang bagus Kenapa? Karena tontonan ini Melihat sebuah masalah Dari point of view yang berbeda Jadi ketika kamu nonton ini Atau ketika kamu memutuskan sesuatu Untuk Untuk Terjebak dalam suatu masalah nih Nah kamu itu bisa jadi lebih bijak Oke next Rekomendasi yang ketiga adalah The Platform Film Spanyol yang penuh dengan sindiran Di dunia ini ada tiga jenis orang Yang di atas Bawah dan yang jatuh Kelima tersebut yang akan menggambarkan film ini Nah film ini tuh tayang di waktu yang pas gitu Dimana tayang di tengah pandemi seperti ini gitu Nah jadi bagi kamu Yang Apa ya Yang ingin menonton Dengan experience yang berbeda Wajib nonton ini Karena Pas aja gitu loh momennya Mungkin langsung aja oke Kita next Ke Rekomendasi keempat Di rekomendasi keempat disini ada Dear Dear lagi There will be blood Nah ini adalah film drama Yang diangkat dari novel berjudul Oil Yang merupakan karya dari Upton Sinclair Dan dapat rating 91% dari Rotten Tomatoes So lumayan besar kan angkanya Nah langsung aja Ke Rekomendasi yang ke Lima Ada Always 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 be my maybe Jadi kalau kamu cari Film yang ringan Lucu dan romantis Maka film ini adalah Pilihan yang tepat Meskipun embel-embelnya Komedi romantis Tapi film ini dibintangi Oleh pelawak beneran Jadi dialognya otomatis Bikin kamu ngakak deh pokoknya Bahkan Alurnya aja Kadang agak nyeleneh sih Tapi Film ini Yakin deh bikin kamu Kayak Having aja gitu Nah dan Parahnya lagi Ini film tuh Cameonya aja Kayak nuri face gitu Makanya Tonton Oke Nah next Ada I'm not okay with this Ini merupakan Film Yang Buat Motivasi gitu Kayak Jadi kalau Sobat terbahani Sobat terbahani Punya remaja yang agak kelam Baiknya nonton ini Biar tercerahkan Karena film Coming of age ini Punya gaya pengambilan gambar Yang asik Dan disutradarai Oleh Charles Forsman So kalian pasti Tidak akan kecewa lah Next langsung ya Ke Apa Ke rekomendasi Yang selanjutnya Ya ini Dear Dear Bukan dear Kok itu Dare Devil Nah Dare Devil Bagi pecinta Aksi pahlawan super ya Serial Dare Devil ini Emang cukup keren sih Dimana ending Sama penceritaannya Tuh gak aneh-aneh lah Jadi kalian bakal Diajak menupas Kejahatan Di Devil Kitchen Bersama Made Murdoch Yang jago banget Bertarung Nah disini ada Tiga season sih Dalam serial Jadi ini merupakan serial Dan ketiganya Bagus semua Pasti jamin deh Apa ya Masa-masa karantina ini Sangat Cocok Jika bersama dengan Sesetan bijak Lanjut ke The Punisher Nah serial ini Maskulin Penuh dengan adegan Kekerasan Tapi punya Porsi yang pas Kok serial ya Harusnya kan movie Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Cocok kok Jadi Kalau kamu Gak suka kekerasan Kayak yang di film Saw Gak gitu kok Dia punya Porsi kekerasannya Pas gitu Jadi pada dasarnya The Punisher ini Adalah Anti hero Dari Jacket Marvel Nah jadi gak segan-segan Membunuh Kalau Bertemu dengan penjahat Pokoknya Tonton Ya tonton Yang selanjutnya Ada Bukan Tuh sih Yang terakhir berarti ya Ini Terakhir Ada Sex Education Nah film ini Gak saru kok Justru memberikan Pemahaman yang menarik Dalam transmisinya Hah Dalam transmisinya Jadi Pemahaman yang menarik Dalam Mentransmisikan Edukasi seks Dimana kan Bagi orang Indonesia Itu hal yang Tabu ya Bahkan Kita-kita nih Yang udah dewasa Ini kadang luput deh Sama gejala-gejala seks Harusnya udah kita pahami Sejak remaja tuh Tapi Dengan adanya film ini Dia dikemas dengan menarik Di bumbu intrik cinta Tapi Ringan gitu Dan ini bikin gemas Sejadinya Dan ini Dibintangnya oleh Remaja-remaja Amerika Yang lagi naik daun nih Jadi Ini pasti Pas banget deh Buat temen-temen yang Ya pengen nonton Tapi ada bobotnya lah Kayak gitu loh Hmm Oke Nah itu tadi The Apa Rekomendasi Ala The Del Jadi kita review kembali ya Oke Tadi itu ada Dari Us Us tulisannya Kalau mau nonton boleh Us Terus yang kedua Ada Marriage Story Yang ketiga Ada The Platform Yang keempat Ada There Will Be Blood Yang kelima Ada Always Be My Maybe Yang keenam I'm not okay with this Yang ketujuh The Punisher Yang ke delapan Dare Devil Dan yang terakhir Shakespeare Education Ya kayak gitu Pas kan Ya dong Halo temen-temen pendengar Setia Dialog Marcik Gimana nih Karantinanya Kenapa Bosan Walaupun bosan Tenang aja Karena Icah Terdedele Dan juga Aul Bakal ngasih sesuatu Buat ngisi kebosanan Kalian di rumah Nah Tadi kan Terdedele Udah ngasih ya Rekomendasi film Yang temen-temen Bisa coba Untuk tonton ya Nah Sekarang Rekomendasi film Itu udah Jadi Icah juga Mau dong Ngasih rekomendasi Ke kalian TV series Yang menurut Icah sendiri Asik Buat tonton Jadi Temen-temen Yang lagi bete Lagi suntuk Bisa ya Buat coba Tonton TV series Rekomendasi Dari Icah Oke Langsung aja ya Yang pertama adalah Frozen Brick Yang tayang pada tahun 2005 hingga 2017 Yang mengisahkan Tentang dua kakak beradik Yang memiliki Rencana besar Untuk kabur Dari sebuah penjara Nah Kisah ini Memang cukup rumit Dan kurang cocok Ditonton Untuk anak Di bawah umur Nah Kalau menurut Icah sendiri Kisah ini Bukan hanya Sebagai kisah Action Semata Gitu ya Namun Banyak juga Komodisya ini Adalah Banyak Pengajaran Dari sains Karena Banyak hal Yang terkait Dengan dunia sains Yang diajarkan Skolfield Kepada kita Skolfield Oke selanjutnya Selanjutnya Di posisi kedua Ada The Walking Date Yang tayang Pada tahun 2010 Nah Untuk tayangan Perdana di Amerika Serikat Pada 31 Oktober 2010 The Walking Date Menjadi salah satu Rekomendasi serial TV terbaik Pada masanya Yang mengisahkan Tentang manusia Yang berterbagi Menjadi beberapa Kelompok Yang harus bertahan hidup Dari zombie Dan juga Kelompok manusia Lainnya Wow kebayang ya Ramennya Yuk tonton The Walking Date Oke Nah selanjutnya Adalah Money Heist Yang tayang Pada tahun 2017 Seris asal Spanyol ini Mempunyai rating Yang tees Setiap seasonnya Karena banyak Peminatnya Jadi Money Heist Ini telah Memasuki season 4 Yang dirilis Pada Maret 2020 Sekarang Gitu ya Bertema Kriminal Menceritakan Sosok profesor Yang merekrut Orang Untuk Perampokan Besar Perampokan Ini bukan Aksi Yang biasa Karena selalu Saja Si profesor Mempunyai Rencana Ajib Untuk Melancarkan Aksinya Rame Baat Yuk Tonton Yuk Nah Sekarang Lanjutnya Ada Lucifer Yang tayang Pada tahun 2016 Nah Berkisah Seputar Lucifer Malaikat Yang membangkang Tuhan Dan kemudian Diusir dari Surga Dan menjadi Raja Iblis Ia sudah Bosan Menjadi penguasa neraka Dengan ditemani oleh Iblis Mazzican Ia memutuskan Untuk turun ke bumi Nah Pada tahun 2018 Fox memutuskan Untuk Tidak Melanjutkan Serial ini Tapi Akhirnya Netflix Menghidupkan Kembali So Lucifer Di season Kempat ini Is Comeback Guys Makannya Ayo Nonton Oke Selanjutnya Banyak Banget Rekomendasi Yang Rekomendasiin Mesiah Di Netflix Ini Mesiah Menarik Diikuti Karena Penulis Cerita Yaitu Mark Barnett Dan Roma Downi Secara Cerdik Menempatkan Almasi Dalam Konteks Geopolitik Sang Tokoh Utama Pertama Kali Hadir Di Suriah Lalu Memasuki Wilayah Israel Sebelum Akhirnya Pindah Ke Amerika Serikat Dialog Antartokoh Berlangsung Dalam Bahasa Arab Ibrani Dan Inggris Jika Dilucifer Ada Detektif Chloe Jane Dekler Di Mesiah Ada Agen CIA Bernama Eva Geller Nah Sejak Al-Kemunculannya Al-Masih Eva Sudah Mencurigai Sebagai Agen Yang Dibiayai Musuh Untuk Membuat Kekacauan Dan Dalam Perjalanannya Kita Akan Dibuat Kian Yakin Bahwa Eva Benar Mesiah Menyuguhkan Cerita Yang Membuat Kita Selalu Dan Semakin Penasaran Akan Apa Yang Terjadi Selanjutnya Nah Penulis Berhasil Membuat Penonton Untuk Di Satu Sisi Percaya Bahwa Sang Tokoh Utama Ini Memang Benar-benar Al-Masih Tapi Sisi Lain Juga Menguatkan Teori Eva Bahwa Dia Sebenarnya Penipu Ihwal Berjalan Di Atas Air Misalnya Dikaitkan Dengan Fakta Bahwa Sejak Kecil Al-Masih Mendalami Trik Sulap Nah Eva Juga Berhasil Menyusun Kepingan Pajol Mengenai Identitas Al-Masih Termasuk Nama Aslinya Asal Usulnya Tempat Kulyahnya Mentornya Dan Lain-lain Wow Kayaknya Gak perlu Ceritain Semuanya Teman-teman Jadi Teman-teman Yang penasaran Langsung Cari Film Mesiah Oke Di Netflix Ada juga Oke Yang selanjutnya Dari Tadi Dari Barat Semua Dari Luar Negeri Semua Nah Sekarang Dari Negeri Sendiri Ica Mengrekomendasi Film My Heart Bukan My Heart Tapi Heart Nah Heart Ini Memang Jadi Legend Daris Karena Selalu Di Recycle Kembali Dari Awalnya Nyirina Zubir Sebagai Rahel Terus Dari Yukikato Sebagai Rahel Dan Sekarang Ada juga Yang terbaru Yaitu Michelle Judith Sebagai Rahel Pengemasan CT Juga Sama Kayak Dulu Cinta Segitiga Antara Rahel Farel Dan Juga Luna Sumpah Itu Asik Banget Buat Ditonton Karena Kisah Cinta Segitiga Itu Pasti Ada Yang Salah Satu Mengalah Yaitu Rahel Pokoknya Teman-teman Coba deh Cek Film Atau TV series Heard series Itu Sumpah Itu Keren Banget Penasaran kan Makanya Tonton Ya Oke Segitu Aja Rekomendasi TV series Alala Ica Buat Teman-teman Yang Masih Penasaran Tentang Cerita Aslinya Kayak Gimana Silahkan Cari Sekarang Makin Dipermudah Dengan Netflix Ataupun Video Jadi Teman-teman Bisa Nonton Dimana Dan Kapan Aja Jangan Lupa Pas Nonton Kurang Lengkap Kalau Tanpa Makanan Dan Minuman Jadi Setiapin Sebelumnya Terus Jangan Lupa Setiap Nonton Film Atau TV Series Ambil Hikmah Buat Pelajaran Hidup Kita Kedepannya Oke Teman-teman Terakhir Jangan Lupa Terapkan Pola Hidup Sehat Dan Terus Dukung Program Pemerintah Seperti Social Distancing Oke Segitu Aja Dari Ica Dan Dan Juga Aul Kita Mereka Bye 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 I 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 sub indo by broth3rmax